Intro Shalom kekasih Tuhan, shalom warga kerajaan Allah Kita masuk dalam bulan Desember Tentu kita bersyukur Hari demi hari, bulan demi bulan kita sudah lalui bersama dengan Tuhan Dan kita selalu bersyukur dan kita selalu berkata Hari ini adalah harinya Tuhan Intro Nah, di bulan Desember, tema adalah Advancing Artinya moving forward, artinya bergerak maju Nah, saya akan baca dari Yosua 10, ayat 7-11 Dikatakan demikian Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia Semuanya pahlawan yang gagah perkasa Perfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon Mengejar mereka ke arah pendagian Bethoron Dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel Dan baru di lereng Bethoron Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka Sehingga mereka mati Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal Gilgal itu artinya gulungan Dan Gilgal ini juga merupakan markas besar dari Yosua bersama pasukannya Dan Gilgal terletak di sebelah timur dari Yeriko Dan Gilgal juga terletak di antara Yeriko dan Yordan Ini yang luar biasa Dikatakan dalam ayat yang ke-7 Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal Dari markas besarnya Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia Semuanya pahlawan yang gagah perkasa Yosua tidak bergerak sendirian Yosua bergerak maju bersama timnya Yosua bergerak bersama orang-orang terbaiknya Dan saya percaya Dalam kehidupan kita, kita tidak bisa sendirian Kalau kita mau bergerak maju Kita perlu membangun tim Dan setiap orang di dalam tim kita Selalu punya kelebihan masing-masing Kelebihan yang berbeda-beda Yang saling melengkapi satu dining lain Dan di Gilgal juga merupakan tempat Di mana umat Israel itu disunatkan Dan Gilgal juga menunjukkan generasi baru The next generation Mari kita mempersiapkan diri Di bulan Desember ini Memasuki bulan Januari Mempersiapkan the next generation Kita mau mempersiapkan generasi baru Dan kita mau maju bersama-sama dengan mereka Kita mentoring mereka Kita fathering mereka Kita pimpin, kita bimbing mereka Dan tentu kita perlu belajar mengerti Orang-orang yang kita pimpin Orang yang kita bimbing Dan kita juga belajar Untuk melayani mereka Mempersiapkan mereka Dan kata kuncinya ada di dalam ayat yang ke-8 Berfirmanlah Tuhan kepada Yusua Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu Tidak seorang pun dari mereka Maka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Kekasih Tuhan Kalau Tuhan yang perintahkan Maka Tuhan pasti perlengkapi Tuhan pasti bersenjatai Pasti Tuhan cukupkan Pasti Tuhan melengkapkan Dan kekasih Tuhan yang luar biasa Terjadilah kemenangan yang besar Dan Tuhan sendiri turut bertempur Turut bertempur Membela pasukan Israel yang bersama dengan Yusua Dan kesimpulannya Yusua di dalam ayat yang ke-12 Dari Yusua Pasal yang ke-10 Dikatakan Lalu Yusua berbicara kepada Tuhan Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel Ia berkata di hadapan orang Israel Matahari berhentilah di atas Gibion Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon Sehingga ayat yang ke-13 dikatakan Maka berhentilah matahari Dan bulan pun tidak bergerak Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya Bukankah hal itu telah tertulis di dalam kitab orang jujur Matahari tidak bergerak di tengah langit Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh Belum pernah ada hari seperti itu Baik dahulu maupun kemudian Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian Sebab yang perperang untuk orang Israel ialah Tuhan Kemudian Yusua dan seluruh orang Israel yang menyertainya Pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal Kekasih Tuhan sangat luar biasa Tuhan yang suruh Tuhan yang utus Tuhan yang perlengkapi Dan Tuhan yang berperang bagi umat Israel Mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh Dan saya percaya Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Maka hidupnya akan dituntun Tuhan Persiapkan menikmati bulan Desember Yang penuh syukur dan sukacita ini Dan persiapkan diri kita pula Memasuki tahun yang baru Dan saya percaya Ada sesuatu yang baru Yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Dan mari kita belajar percaya Bahwa yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Tuhan Yusus memberkati saudara Haleluya Tuhan Yusus memberkati saudara Tuhan Yusus memberkati saudara Tuhan Yusus memberkati saudara